Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan penyidikan terhadap Deputi Badan Keamanan Laut Eko Susilo Hadi yang diciduk dalam operasi tangkap tangan KPK karena menerima suap sebesar 2 miliar rupiah dari dua orang pegawai PT Melati, Teknofo Indonesia, MTI, Hardy Stefanus, dan Muhammad Adam. Ketua KPK Agus Raharjo yang ditemui di peluncuran Itilang Jumat pagi menyatakan penyidik tengah mencari keterkaitan Eko dengan pihak lain dalam kasus suap proyek pengadaan satelit pemantauan. KPK juga masih memburu keberadaan tersangka lain, yakni Direktur PT MTI Fahmi dan Mawansah yang saat ini masih buron. PT MTI adalah pemenang tender pengadaan satelit pemantauan yang dijalankan bakamlah. Ya, ya masih kita cari. Ya, kita cari. Belum, mungkin penyidik sudah tahu tapi saya belum. Bantuan keluarga untuk mencari. Oh iya dong, iya. Bantuan keluarga untuk mencari, kita juga mengeluarkan. Untuk bakamlah ini berhenti di tersangkanya, sudah ditetapkan saja atau masih? Ya, selalu kan tidak begitu. Selalu kan kita ikuti tersangkanya, netbokingnya gimana.